Assalamualaikum teman-teman Masya Allah, Masya Allah Setelah 10 tahun saya di Palestina Akhirnya Al-Quds Masya Allah Setelah 10 tahun akhirnya Majjid Al-Aqsa Masya Allah Apakah ini mimpi? Kubatul Sakra Majjid Al-Aqsa teman-teman Allahu Akbar Masya Allah, Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Selamat sore waktu Gaza Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Di Gaza Palestina Dan saat ini saya lagi ada Di jalur Gaza bagian selatan Di sebuah kota Namanya kota Hanyunis Jalur Gaza bagian selatan Kita lihat inilah kondisinya Sepi ya jalan-jalan Dan memang ini itu wilayah gurun Sebetulnya ini wilayah gurun pasir Nah ini kita lihat Ini gurun-gurun pasir Dan di sebelah sini Sudah ada mulai Mulai ada bangunan Dan kalau kalian lihat itu Itu adalah perumahan Ini adalah proyek yang dibangun oleh Pemerintah Qatar Ya ini Masya Allah Ini miliaran Mungkin puluhan miliar rupiah itu Biaya proyeknya Saya harap suatu hari Indonesia punya lah Satu pemukiman khusus gitu ya Pemukiman Untuk warga Gaza yang membutuhkan Yang rumahnya hancur Lantar kita namakan Misalnya Kota Indonesia Di Gaza Palestina Ide bagus itu Baik teman-teman Banyak yang bertanya kepada saya Mas Husin Antut selama di Gaza Sudah berapa kali ke Masjidil Aqsa Sudah berapa kali sholat di Masjidil Aqsa Sebetulnya saya sudah jelaskan Di berbagai kesempatan bahwa Saya tidak pernah ke Masjidil Aqsa Saya 10 tahun di Gaza Tidak pernah sekalipun saya Datang ke Masjidil Aqsa Kenapa? Karena memang lokasi saya itu Jauh Dengan Masjidil Aqsa Sebetulnya tidak jauh-jauh banget sih Sekitar 75 km Jaraknya Kalau naik mobil Cuma 2 jam lah Atau kurang lah 1 jam 40 menit lah Masalahnya bukan di jarak Tapi Untuk bisa ke Masjidil Aqsa Itu Dari Gaza Hanya ada satu perbatasan Namanya perbatasan Erez Yang adanya di lokasi Di wilayah utara jalur Gaza Dan perbatasan itu Tidak Bisa dilalui Kecuali oleh Oleh orang-orang Khusus Adapun saya Orang-orang Indonesia Yang ada di Gaza Ini sebetulnya Secara legalitas Itu dianggap Ilegal oleh Orang-orang Yahudi Karena kita masuk melalui Tintu perbatasan Perbatasan Rafah Jadi kita gak bisa Bergerak menuju Al-Aqsa Yang ada di Al-Quds Atau mereka menjemputnya Jerusalem Kita gak bisa kesana Karena kita gak boleh melintas Perbatasan Erez itu Kalaupun kita nekat Melintas misalnya Ya Paling kita hanya akan Berhadapan dengan Ratusan tentara Zionis Israel Dan mereka akan menembak Kita secara brutal Tapi Itu bukan hanya Menimpa saya saja Itu bukan hanya Berlaku pada saya Tapi seluruh warga Palestina di Gaza Ini gak ada yang boleh Berkunjung ke Mahjid Al-Aqsa Kecuali hanya beberapa Gelintir Kurang dari 1% Orang yang boleh Ke Mahjid Al-Aqsa Dari wilayah Gaza Itu pun Kalau mereka punya Permit Spesial Dan itu pun Tetap terbatas Bergerakannya Tapi mayoritas 99,9% Orang yang Gaze itu Enggak diperbolehkan Melintas Dan bergerak Ke Mahjid Al-Aqsa Makanya Untuk Mengobati Rasa Hindu mereka Dan untuk Menjadi Apa ya Media Setrasarana Agar Generasi Warga Palestina Di Gaza ini Tidak lupakan Mahjid Al-Aqsa Yang menjadi Misi utama Kita Umat Islam Untuk dibebaskan Maka dari itu Warga Gaza Membangun Replika Mahjid Al-Aqsa Di sebuah Komplek Taman Rekreasi Di wilayah Gaza Bagian Selatan Yang Mereka namakan Medinat Asda Dan saya Saat ini lagi Berada di Pintu Gerbang Medinat Asda Nah ini kita lihat ya Medinat Asda Turahid Bikum Medinat Artinya Kota Asda Ini nama tempatnya Kota Asda Menyambut kalian semua Oke Kita akan Saksikan Dan sebetulnya Ini sudah Berbulan-bulan Ini ditutup Kenapa? Karena Pandemi Corona Nah Saya Memantatkan Kondisi ini Jadi kan sepi Disininya Gak banyak orang Jadi saya bisa Ngevlog Dengan seleluasa Gitu kan Tentu dengan Koordinasi yang Tidak gampang Nah Akhirnya saya Diizinkan Oleh teman-teman Disini ya Ah ini kita lihat Teman-teman Nah ini Nah ini adalah Pohon Kurma Ini Fase kurma Sebelum Matang Itu namanya Balah Oke jadi teman-teman Harus paham Mungkin Gak semua dari kita Tahu bahwa Kurma itu Sebelum Menjadi kurma Yang kita makan Di bulan rumah Bon Itu melalui Beberapa tahapan Dimana buah kurma Dalam tahapan-tahapan itu Bisa dimakan Tapi dengan cara-cara Yang berbeda Yang pertama Kurma Ketika sudah mulai Berwarna Ada yang warna merah Ada yang warna kuning Dan keras kulitnya Tapi renyah Itu kalau digigit Digigit renyah Rasanya Kesat-kesat gimana gitu Tapi Manis Itu namanya Balah Ini namanya Fase balah Dan fase kedua Namanya Rutop Dan terakhir baru Namanya tamar Itu akan kita bahas Dalam vlog Lain kali Insya Allah Oke Kita akan mulai bergerak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Allah Tana Taharrak Ini adalah Empat Beli Kartunya ya Ya Allah Oke teman-teman Jadi jangan kalian kira Di Gaza ini Tidak punya taman rekreasi Ada Inilah taman rekreasinya Tapi ya Seadanya Kita akan lihat Kedalam Dan ini Ini monumen Terasasti Peresmian Taman ini Tanggal 13 November 2008 Dan disahkan oleh Ismail Abdul Abdul Salam Hani Atau yang bisa kita kenal dengan Ismail Hani Perdana Menteri Palestina Periode 2005 Sampai 2015 Oke Ini adalah Pintu masuknya Teman-teman Dan kita akan Langsung menuju Bangunan replika Masjid di Laqsa Tapi karena jaraknya cukup jauh Jadi kita Akan Menaiki kendaraan Yang sudah Tersedia Ya Allah Kita akan Atau motor Sama ini ya Terima kasih Oke Oke Ini lah teman-teman Suasananya Sepi ya Dan Disini juga ada Wahana Tapi wahannya Sangat ya Gitu lah Terbatas Wajar lah Namanya juga Wilayah yang Diblokade Ini ada Bulldozer Dan ini arena Circuitnya Circuit Gokar Nah ini tempat Para pengunjung Biasanya Menghabiskan Waktu mereka Duduk-duduk Gitu ya Sama keluarga Ini dia Mungkin Anda tahu ya Sesua Sebuah Assam 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 Ay Tengah Setam efficacy Sekaranya Surah ntam Satam Masya Allah, sekuriti di masyarakat Asdaq Habis Allah, huwana di Indonesia jamiah Ya Rab, Ya Rab, Ameen, Insya Allah, Ameen Akan sana yang tercita ghalifkan? 10 senawan Kurangnya sudah 10 tahun dia bekerja di sini, veteran Masya Allah Ya teman-teman lihat deh, kondisi jalannya juga ya Tak adanya kondisi jalannya Ya ini video petangnya Oke teman-teman Oke teman-teman, kita sudah sampai di Al-Quds Ibu kota Palestina Tapi replikanya Inilah teman-teman, pemandangan replika Al-Quds Di Gaza Ya, dengan segala keterbatasannya Mereka berusaha untuk menghadirkan replika Majid Al-Aqsa Ya, untuk pengingat Untuk edukasi Untuk wisata Eswi, Eswi Hajj Waduh teman-teman Ternyata dia lupa bawa kuncinya Tidak Ya, saya Sekarang Bagaimana umrak ini? 36 37 Bagaimana akhirnya Kepala Masjid Al-Aqsa Di Al-Quds? Masjid Al-Umrak Umrak Masjid Masjid Jadi teman-teman ini Anak-anak muda di sini Gak pernah satu pun ada yang ke Masjid Al-Aqsa nah ini teman teman ini adalah pintu damaskus jadi di al-quds itu itu ada sebuah pintu gerbang namanya pintu gerbang damaskus ini adalah replikanya kita lihat itu disitu tuh ya yang kubanya kuning itu nah itu itu ceritanya sih itu kubatul sohra gitu atau masjid ulmar oke teman-teman sudah dibuka ternyata pintunya kita akan segera masuk hari ini kita hanya bisa memasuki replikanya al-quds semoga kita bisa benar-benar memasuki yang asli Masya Allah Masya Allah jadi inilah pemandangannya inilah kondisi kota al-quds dalam bentuk replika Masya Allah Masya Allah Masya Allah di sini kita akan lihat banyak semacam apa ya semacam informasi Nah tentang al-quds ini tahun 1425 di masa al-umariya nah ini ini adalah puristua-puristua penting ini sempat seperti itu perangan di al-quds dan ini adalah suq al-attarin atau pasar al-attarin jadi ini ini ada aslinya di al-quds dan ini ada replikanya pasar sini dijual berbagai barang-barang kerajinan tangan terus juga apa ya obat-obatan tradisional ini ada maktabah atau library persakaan ini benar-benar sesuaikan dengan kondisi asli di al-quds tapi aja ini dibuat kecil gitu dibuat sangat apa minim minimal dan ini adalah tanku untuk mereka bikin rati Asya Allah Abun Nur, Apu Nur, berapa tahunnya? Emri 38 tahun Allah, gaya mustahil Ok, bintah lu pulang al-quds sebelumnya? Masjid al-qsa Masjid al-Qua Bintah lu pulang al-merta? C yards Tidak benar? Tidak benar. Lihat disini juga mereka menaruh beberapa gerobak-gerobak. Ya ini gerobak ini benar-benar memang di Al-Quds juga banyak ya yang berjualan dengan gerobak-gerobak seperti ini ya. Pedagang kelima istilahnya. Tapi kalau di kita ini mungkin buat dagang cilok, bakso gitu ya. Atau apa ya? Keredok, ketoprak, dan sebagainya. Ini adalah Qubatul Sahra. Masya Allah. Qubatul Sahra ini nama lainnya adalah Masjid Al-Ilmar. Jadi kalau ada yang masih bertanya-tanya, sebetulnya Masjid Al-Quds itu yang kubahnya kuning atau yang kubahnya abu-abu sih? Jadi jawabannya adalah bukan yang kuning, bukan juga yang abu-abu. Tapi kedua-duanya. Jadi Masjid Al-Aqsa itu teman-teman adalah komplek. Di dalamnya banyak beberapa masjid diantaranya masjid yang berkubah kuning dan masjid yang berkubah abu-abu. Semua dalam komplek Masjid Al-Aqsa. Nah inilah kurang lebih ini pemandangan masjid. Jadi ternyata isinya bukan masjid teman-teman. Seperti awla. Ini untuk awla pertemuan. Ini ada screennya. Disini panas banget. Walaupun ada kebunan? Ini ada kebunan, tapi ada kebunan. Ini ada kebunan. Ini ada kebunan, tapi ada kebunan. Ini terlihat kebunan, tapi tidak ada kebunan. ini kondisinya Gaza itu sebetulnya indah banget loh teman-teman bukan cuma Gaza tapi seluruh wilayah Palestina itu memiliki apa ya panorama keindahan yang luar biasa makanya itu salah satu alasan kenapa sangat diperebutkan oleh negara-negara di dunia ini ini ada area bermain anak-anak ya sekali lagi inilah teman-teman kondisi taman rekreasi di Gaza ya sangat seadanya ya yang penting ya bisa mengukir senyum dan tawa anak-anak masya Allah masya Allah ini jangan-jangan karatan nih jangan-jangan karatan nih wah kotor teman-teman saya jadi gak bisa penuh sawatan deh kotor ini terlalu banyak debu 6 kuda-kudaannya ya ya masya Allah inilah kondisinya dan disini ada kunci kunci raksasa ini kayaknya sebagai simbol kali ya simbol bahwa suatu hari warga Gaza warga Palestina dimanapun berada akan pulang ke rumah-rumah mereka di Palestina yang telah direnggut hari ini telah dijarah dari jonis dan mereka masih menyimpan kuncinya kuncinya akan dimana gunakan untuk ini mempel disini sih sakit lagi apa sih namanya aw 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 ya Allah ya Zalama kayaknya ini dia jadi ya inilah teman-teman kondisinya lokasinya situasinya saking mereka minggunya bisa merasakan berada di Al-Quds di Masjid Al-Aqso mereka benar-benar berusaha mereplika semirip mungkin dan ini kita lihat tangganya pun dibuat semirip mungkin dan ini ya pintu gerbangnya Masya Allah dan ini kalau kalau sekilas memang seperti suasana di Al-Quds di wilayah sana ya hari ini mereka Gaza baru bisa datang ke replika Masjid Al-Aqso yang mereka buat semoga kelak mereka benar-benar bisa mengunjungi Masjid Al-Aqso yang sesungguhnya yang berada di Al-Quds ya Masya Allah agar benar-benar mengobati kerinduan mereka yang sesungguhnya oke teman-teman oh iya bicara tentang replika Masjid Al-Aqso saya dan teman-teman di lembaga ENH International Networking for Humanitarian ini lembaga kemanusiaan yang saya dirikan dan saya kelola langsung jadi hari ini kami punya program pembangunan replika Masjid Al-Aqso di Indonesia tepatnya di Jonggol Masya Allah ini sebuah proyek dunia akhirat yang Masya Allah sangat luar biasa sekali manfaatnya akan sangat besar sangat banyak dan fungsinya juga akan sangat vital Insya Allah jadi program ini kita namakan program pembangunan replika komplek Masjid Al-Aqso dimana disana kita berusaha menghadirkan sebuah komplek yang benar-benar mirip dengan Masjid Al-Aqso disana kita akan dangun Qubatul Sohra yang kubahnya kuning dan juga Masjid Al-Qibli yang kubahnya Abu-Abu dan juga Musyalla Mirwani Musyalla Amisa meskipun ukurannya tidak sebesar aslinya tapi kita akan membuat seperlimanya lah lebih kecil seperlimanya dimana komplek replika Masjid Al-Aqso ini fungsinya pertama untuk ke Masjid tentunya ya jadi Masjid Qubatul Sohra itu akan kita fungsi kan sebagai Masjid pada umumnya kemudian juga bangun-bangunan lain itu kita akan jadikan pusat studi disitu akan ada markas tahfiz Al-Quran pusat penghafal Al-Quran dengan sistem pondok pondok pesantren pondok penghafal Al-Quran dan juga di antara bangunan-bangunan itu kita akan jadikan semacam aula edukasi dan juga aula museum disana kita akan menyediakan berbagai media informasi yang dibutuhkan untuk para pengunjung yang mau mengenal Masjid Al-Aqso seluk beluknya sejarahnya ya banyak hal sekali yang sifatnya edukatif dalam program replika Masjid Al-Aqso yang terletak di jonggol ini kita saat ini sedang berada di fase pembebasan lahan maka dari itu saya Muhammad Hussein mewakili teman-teman di INH kita memohon restu dan doa kalian semua komplek ini bukan hanya milik kita tapi ini milik seluruh umat Islam sebagai bentuk usaha kita dalam mendakwahi dalam memberikan pemahaman mengedukasi masyarakat sekitar dan generasi kita mendatang maka dari itu saya juga ingin mengajak teman-teman semua untuk turut berkontribusi dalam mensukseskan program pembangunan replika Masjid Al-Aqso di Indonesia kali ini caranya sangat gampang dengan berdonasi berapapun yang kalian sanggup tidak ada batasan minimal dalam donasi kali ini mau membayar 10 ribu 50 ribu 100 ribu 1 juta 1 miliar yang penting niatkan lillahi ta'ala ikhlaskan Allah ta'ala niatkan sebagai salah satu bentuk perjuangan kita dalam mengedukasi masyarakat dunia khususnya Indonesia dalam mengedukasi generasi setelah kita dan sebagai media dakwah dan semoga kontribusi dari kita dari kalian semua itu menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus menerus tidak hanya ketika kita hidup namun ketika kita mati pun pahalanya akan tercatat dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita insyaAllah di hari perhitungan nanti maka dari itu sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman yuk bantu sukseskan program pembangunan replika masjid al-aksa di Indonesia berapapun harta yang kita keluarkan dalam mensukseskan program ini proyek ini semoga bisa menjadi penyebab dimasukkan kita ke dalam surga firdaus yang tertinggi dikumpulkan bersama para nabi para syuhada para siddiqin para solihin oke demikian vlog hari ini sampai jumpa dalam vlog-vlog eksklusif selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein dari Jalur Gaza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum